Hai sebagus apapun ide kalau kita tidak menuangkannya lewat tulisan ide itu akan hilang atau bahkan misalkan nih kamu pernah enggak di kelas dosen nih ada yang mau tanya kamu pengen nanya sesuatu yang kamu merasa itu kayak pertanyaan kok bodo banget sih kayak nggak berbobot banget ya kita mengurungkan diri ada salah satu teman kita yang bertanya persis seperti pertanyaan itu itu dan bisa bilang apa pertanyaannya sangat bagus kecewa nggak nyesel nggak nyesel karena merasakan itu pernah entah kenapa aku mikir waktu itu aku halusinasi atau gimana sih gitu cuman ada sawah angin waktu itu sesangat yang paling saya ingat adalah sawah dan sungai sampai saat ini kalau cari cafe biasanya kalau ada sungai sama sawahnya itu udah mewakili banget mewakili banget dan memang perjalanan itu buat saya Hai adalah kata-kata itu sendiri jadi setiap perjalanan itu adalah cerita jadi mungkin yang kamu singgung tadi soal setiap minggu dari Jombang ke Jogja kalau orang-orang kamu enggak capek enggak karena memang perjalanan itu adalah waktu saya untuk terapi Oh menulis salah satunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Muhammad Gan Zani Am di podcast suara tubuh ireng radionya Sandri nah seperti biasa saya bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai sama beberapa narasumber yang insya Allah gak kalah asik dan hebatnya dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang kejangga seorang sastrawati dan juga seorang akademisi tapi sebelum itu sebelum kita masuk ke membahasan ataupun podcast hubrulan kita kali ini ada baiknya buat teman-teman semua yang belum pada subscribe belum klik tombol lonceng segera klik tombol lonceng dan subscribe ya karena biar enggak ketinggalan tetap stay tune dan selalu stay enggak ketinggalan di channel suara tubuh ireng Oke kayaknya enggak usah banyak cincong ya langsung saja kita salami narasumber kita kali hari ini selamat datang Mbak Rara terima kasih terima kasih di ruang bebas ini ruang bebas ya ruang bebas suara tubuh ireng kurang lebih itu arti buyungan mencakup luas Mbak Rara Zarari nama panggungnya aslinya Mbak Munawara Mbak Munawara perempuan asli Sumeneb yang lahir pada 14 April tahunnya di tetapi asli Madura asli Madura itu memang kedengarannya dan bukan kedengarannya ya memang yang realitanya kayak banyak melahirkan seorang orang-orang hebat gitulah asli pulau visi gitu ya asli pulau visi apalagi sastanya hebat dan ke apa Mbak Rara ini pernah menempuh studi S1 di Universitas Tribwana Tunggah Dewi Malang dan melanjutkan S2 di 11 Maret Suratarta UNS Surakarta ya ngambil Prodi apa berarti itu masih komunikasi komunikasi berarti ini bener-bener komunikasinya Ais semoga komunikatif jadi mengerti gitu ya tapi masih sering miskom enggak ini sering banget gara-gara apa kadang ya kalau enggak saya ya orang lain bener-bener apa komunikasi ya bener-bener sebuah tantangan kalau bahkan ada bukunya ya apa seni berkomunikasi itu seni berbicara banyak sekali nah Mbak Rara ini juga pe apa biasa menulis kemudian menjadi redaktur redaksi dan salah salah satunya di dari 2017 sampai sekarang aktif di komunitas sekolah membaca itu birung ya Iya ya kemudian komunitas pesantren perempuan dan banyak sekali pengalaman organisasi kayaknya kalau disebutkan nggak bakal kelar-kelar ini terus pernah juga sering kalau webinar sakso jelas karena lulus berusaha mengkomunikasi kemudian untuk pengalaman kerja mungkin pernah jadi asisten dosen dan sekarang denger-denger jadi dosen salah satu unit di Jogja ya Iya dosen di Universitas Nikom dan nanti ini bakal jadi dosen saya dan teman-teman di UNHAS amin ya amin oke kayak nih berbicara ngomongin Mbak Rara ataupun Mbak Rara Zarari ini ya kiranya memang terkait ataupun erat sama yang namanya pusi soalnya saya pribadi ini saya salah satu pembaca atau penonton setia dan di Instagram story Instagram ataupun story WA dan disitu memang setiap eh apa yang Rara sampaikan melalui itu banyak memiliki cerita dan makna nah kita akan ngobrol-ngobrolin itu deh kenapa eh bisa sampai punya vibes ataupun gimana ngomonginnya Hai Hai pesennya nggak pakai diksi ya jadi nggak perlu ribet kita nggak sedang berpisi ya berapa namanya bisa memiliki passion misalnya di hal itu awalnya gimana kok bisa sampai sekarang ini bahkan saya pernah dengar juga jadi salah satu scriptwriter di salah satu rumah produk studium puisinya juga banyak yang terbit kenapa bisa sampai kayak gitu Mbak Rara mungkin yang pertama memang semua hal itu dimulai dari cinta ya dengan kesalahan udah minumnya apa jadi yang pertama saya tuh cinta suka banget sebenarnya suka dulu ya nggak langsung tiba-tiba mormoro jatuh cinta enggak suka Hai baca itu tapi bacanya emang dikit-dikit lah enggak seperti mungkin teman-teman yang lain harus satu buku dan sebagainya itu sejak SD dan bacanya itu mungkin bukan buku pertama saya suka ke alam Oh justru marah ya jadi sering selalu sama temen-temen namanya waktu itu masih 90-an ya Hai habis sekolah tuh biasanya mesti kita kayak ngebolang Oh ya ngebolang sawah-sawah pokoknya bisa terpencil setelah sekolah lah gitu ya entah kenapa aku mikir waktu itu aku halusinasi atau gimana sih gitu cuman ya ada sawah angin waktu itu sesangat yang paling saya ingat adalah sawah dan sungai sampai saat ini kalau cari cafe biasanya kalau ada sungai sama sawahnya itu udah mewakili banget mewakili banget dan memang perjalanan itu buat saya Hai adalah kata-kata itu sendiri Hai mungkin kata beberapa penulis ya saya lupa lah namanya peking mungkin lupa membaca kapak Hai saat kita jalan ataupun diperjalanan bahkan itu perjalanan panjang itu akan banyak kata-kata yang tercecer dan ambillah kata-kata itu jadikan puisi kamu waktu itu aja seperti itu jadi dan di saat itu ya Waktu belum pegang HP ya selalu pegang pen dan satu kertas itu pasti pasti Iya itu enggak ada-ada ya pasti ada kertas sama satu bolpai jadi buat kayak mengabadikan itu tiba-tiba ada kata-kata saya tulis kata-kata saya tulis kayak gitu Jadi mungkin kata orang-orang sekarang ide itu kan mahal betul kalau kamu punya ide di sini dicukir nih kamu mau kejombang jangan tunggu kamu sampai keringin contoh itu hilang pilihannya gua hilang atau akan lebih bagus tapi saya memilih untuk mencatatnya meskipun di waktu yang nanti akan menulis mungkin lupa atau enggak kepake tapi kayak saya sendiri kayak ngerasain itu sih maksudnya kadang kan kayak inspirasi lagi bener-bener masuknya ataupun kita lagi betul lagi membaca alam baca kondisi kita dan itu kayak langsung terbesit di kepala tetapi kalau misalnya enggak langsung dituliskan itu kayak apa ya tadi ya betul berarti memang kayak mungkin makolahnya memsafi ya alilmu visutur visutur tapi sudut oke tadi karena berangkat berarti memang berangkat dari Mas Akcil ya berangkat dari Mas Akcil dari SD terus perkenalannya dengan dunia sekitar di alam nggak langsung ke buku itu yang mungkin langsung melahirkan merah biasa sampai sekarang ini dan istilahnya kalau orang-orang ngomong mungkin lebih ke orang dulu ya masuk ke orang dulu atau sekarang ini orang dulu nggak apa-apa yang penting jangan masa lalu ya aduh 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 sudah ada kalau masa lalu kalau apa kalau orang dulu kan memang sering berinteraksi dengan alam kemudian kayak yang kaitannya mereka lebih peka sama sekitar lebih bisa membaca situasi ataupun apa yang terjadi di sekitarnya beda sama kayak istilahnya dari sekarang terutup saya ya kan lebih terbakar hal-hal yang kasat mata yang sifatnya nggak diri sapi atau apa ya terus kalau itu itu sampai akhirnya terus Mbak Rara melakukan apa habit itu ya jadi setiap perjalanan itu adalah cerita jadi mungkin yang kamu singgung tadi soal setiap minggu dari Jombang ke Jogja kalau orang-orang kamu nggak capek enggak karena memang perjalanan itu adalah waktu saya untuk terapi Oh menulis salah satunya gitu jadi setiap perjalanan adalah cerita dan setiap cerita saya pasti tulis itu meskipun di hal-hal yang pendek seperti story IG ataupun WA dan sebagainya cuman kalau di dalam mungkin seperti teman-teman yang ngerokok kali ya kalau saya bisa menggambarkan teman-teman yang perokok kalau misalkan sehari itu nggak ngerokok mungkin nggak enak gitu ya kayak tiba-tiba ada yang hilang saya begitu kalau menulis puisi di sini terlepas dari bagus tidaknya puisi saya ya saya tidak sudah membahas itu kalau di dalam satu hari saya nggak nulis saya ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang jadi dan saya bisa mengklaim ke diri saya sendiri bahwa memang menulis itu terapi buat diri saya jadi setiap perjalanan kemanapun bahkan kalaupun aku sakit lebih baik aku istirahat di jalan gitu artinya dengan jalan-jalan bukan dengan ke kamar misalkan dikos istirahat saya enggak emang jalan gitu dan setelah jalan aku akan menemukan inspirasi akan menulis bahkan di perjalanan itu yang mungkin teman-teman lebih suka baca buku dengan podcast dan sebagainya di perjalanan tuh banyak sekali yang bisa kita tulis cerita-cerita yang bahkan kita akan temukan yang tidak bisa kita temukan di kamar kita atau di kuliah kita atau di kelas-kelas yang lain salah satunya waktu itu saya menemui anak kecil sama ayahnya cuman berdua di sebuah kereta menuju Yogyakarta gitu saya sempat menulisnya dan karena waktu itu memang setiap perjalanan adalah puisi dan setiap puisi juga cabangnya adalah ayah kenangan yang paling kuat di dalam puisi saya adalah kenangan kenangan iya jadi saya melihat ada kehidupan seorang anak anak kecil yang mungkin saya flashback ke diri saya ya dipeluk oleh ayahnya dan itu adalah sebuah cerita tersendiri saya sangat suka sangat senang sekali melihat anak-anak yang dekat dengan ayahnya artinya berarti secara di dalam keluarga berarti seorang ayah juga mengakui menanggung menanggung merawat mengasuh anaknya tidak hanya seorang ibu gitu kan karena Oh diperjalanan dia sama ayahnya gitu indah ya berarti enggak cuman tanggung jawab ibu ini dan itu ditulis gitu jadi saya merasa selama saya bisa melakukan perjalanan mungkin sejauh itu juga tulisan-tulisan akan tetap mengalir semoga seperti itu yang tadi bilang kan kalau misalkan tulisan-tulisan atau puisi itu kan serpihan-serpihan dari perjalanan jadi ya kurang lebih bukan harus perjalanan dulu ya tapi di setiap perjalanan itu masih melahirkan itu dan definisi apa obatnya cap itu nggak mesti istirahat itu real harus tidur kita punya cara sendiri-sendiri untuk istirahat bisa jadi ngomong sama teman orang itu istirahat bisa jadi seperti itu berarti setiap tipikal orang setiap itu beda-beda ya kalau untuk contohnya Mbak Rara sendiri kayaknya menulis dan juga mengabadikan perjalanan makna dari perjalanan itu sendiri yang bikin terapi buat soalnya kadang-kadang kalau kalau ngomongin terapi ya ataupun perjalanan dan lain sebagainya senang rutinitas dan lain sebagainya kadang saya kan kadang punya beberapa temen lah ya teman ataupun alumni-alumni yang memang ataupun nggak usah jauh-jauh yang misal di media sosial lah ya itu anak-anak remaja zaman sekarang kayak mereka sudah tidak terlalu menikmati hidup dan kayak bosan dengan rutinitasnya dan mungkin bisa saya katakan kurang meromantisasi kehidupan gitu jadi mungkin nih karena dari penuturan Mbak Rara tadi kan kayaknya disitu ada letak yang bikin Mbak Rara nyaman sehingga akhirnya Mbak Rara itu bisa enjoy bisa menikmati semua itu kira-kira apakah ada tipsnya atau ya mungkin jadi mungkin disini perjalanan itu tidak harus jombang ke diri jombang Yogyakarta enggak saat ini kita sedang menempuh perjalanan terpanjang apa yuk apa perjalanan hidup tapi selama kita hidup kita sedang berjalan berproses gitu dan memang mungkin kalau orang-orang namanya orang kan manusia memang tugasnya menilai ya betul tidak bisa men-stop itu kita akan saldo nilai kamu nggak capek kayak gini dan sebagainya ngatur waktunya dan sebagainya ketika kita menikmati apa yang menjadi aktivitas kita dan pagi sejang dan sebagainya kalau kita menikmati menyukainya maka sebenarnya itu adalah Hai perjalanan itu sendiri yang yang kita tuh apa sih kalau kita udah cinta coba deh aku tanya kamu kamu pernah mencintai seorang nggak pernah misalkan hujan kamu disuruh jemput ke kaosnya dijemput nggak gas saya berangkat mungkin seperti itu jadi ada pengorbanan yang kita tidak pernah mau tahu definisi lelah lagi gitu ya saya melakukan ini ya seneng jadi bahkan malah yang saya heran gitu ya kalau saya lagi nganggur itu yang buat saya sakit gitu kayak ngebuat kayak mau ngapain nih nggak ada gairah nggak ada gairah makanya menulis itu kan nggak terbatas waktu dan jarak ya menulis itu bagi siapa aja menulis apapun sih sebenarnya kita tidak ya kalau tadi saya mengamini tidak semua orang punya terapi yang sama tapi karena kamu tanya ke saya saya jawabnya mungkin terapi saya sejauh ini masih perjalanan entah itu perjalanan menempuh kota perjalanan spiritual Ziarong misalkan atau perjalanan yang memang dari kata ke kata nggak cuma dari kota kata ke kota dari kata ke kata dan saat saya menulis saya bisa melepah mencurahkan sesuatu yang mungkin barangkali tulisan itu tidak bisa curahkan sebagai cerita berorang lain itu mungkin yang pertama kali saya memutuskan untuk menulis waktu itu menulis cerpen waktu MTS itu cerpen kisah keluarga yang bisa merasa gimana nih cara memastikan manusia ini bisa dipercaya apa enggak gitu kan ya mungkin ini ya ada teras isu orang dikecewakan kali ya artinya menulis itu kita bisa menjadi diri sendiri kita bisa mencurahkan apapun yang mungkin orang lain tidak mau mendengarkan tapi buku mau menerima tinta kita tapi orang akan membaca apa yang tidak ceritakan bahkan mungkin orang akan berterima kasih dengan apa yang yang sudah kita tuliskan karena barangkali hari ini aku terluka besok kamu terluka yang sama yang obatnya itu ada hari ini gitu saya pernah mendapat DM ya waktu itu saya punya sabda waktu lama banget dari 2018 selama sekitar berapa bulan nggak upload itu tiba-tiba ada yang nge-dm Kak admin udah nggak nge-post dan sebagainya saya pernah merasa tertolong nggak jadi bunuh diri itu serius nggak jadi bunuh diri karena sering baca-baca seperti ini disitu saya merasa kayak apa ya sekecil apapun sependek apapun kata jika itu sudah masuk ke ruang ataupun kerlung hati orang yang memang pas disitu mungkin akan membantu jadi jangan pernah meremehkan quotes ataupun yang teman-teman Allah paling semua orang juga punya luka yang sama atau semua orang punya kisah yang sama ngepen aku nulis kita punya kisah yang berbeda menangani dengan berbeda dan cara menulisnya kita juga berbeda Hai menengah ya tulisan itu sendirikan kayak representasi dari lidah itu betul jadi di dalam menulis sebenarnya nggak ada saingan kalau saya maunya ingin terlihat nggak bisa gitu kan tapi karena saya nulis enggak maunya ingin beliau saya akan menulis dengan cara saya sendiri dengan apa yang mungkin bisa saya tulis atas diri saya dan mungkin itu bisa enggak sama orang lain karena setiap tulisan sejelek apapun pasti akan memiliki jodoh pembaca Oh ya yang saya diri yang perlu diakini ya jadi kadang-kadang saya pribadi kadang kayak pas awal-awal menulis dan lain sebagainya kayak minder lah kayak ini nanti bagusnya ya dan lain sebagainya berarti kalau udah dikata mbak Tara itu ya semua tulisan bakal dapat jodoh pembacaan jodoh usah minder dululah nulis aja apa yang kamu rasakan curahan hati terutama ya tentu tapi saya saya ada agak sedikit punya prinsip nih ada kan ada temen-temen yang memang saya kan sedikit suka nulis-nulis apa namanya kayak puisi dan lain sebagainya dan menurut saya itu salah satu bentuk syukur saya terhadap perasaan ataupun apa yang terjadi kan kayak gitu tapi ada beberapa temen yang misalkan tuh tulis puisimu ataupun saya cekmu tapi kenapa nggak ikut lomba kenapa nggak ikut saya jawabnya gini simpel sih kayak puisi saya tidak perjual belikan gitu ya ya karena saya melihat puisi itu sebagai sesuatu yang murni beda dengan kayak esai ataupun hasil-hasil yang lain kayak ini tulisan yang benar-benar itu bisa di itu tapi kalau puisi itu sesuatu yang benar-benar murni perasaan kayak nggak ada makanya saya setiap melihat tulisan-tulisan ataupun tuisi Mbak Rara itu rasanya kayak wah gitu kadang jadi hidup atau apa tambah galau hahaha kalau sekarang udah nggak galau ya jadi lebih hidup berarti hidup dan Alhamdulillah Alhamdulillah saya salah satu jodoh pembaca juga ya dan itu apa namanya benar-benar memberikan kesan-kesan dan kalau tadi yang kayak istilahnya salah satu ceritanya yang anda enggak jadi ini di sana itu kan berarti impact dari sebuah kata-kata itu benar-benar ya luar biasa kata-kata itu sangat luar biasa bahkan mungkin ya mungkin yang kalau aku sendiri pahami sekarang ya dulu kita hanya tahu Maria Teguh ya yang bisa mendamaikan hati itu baca atau mendengarkan nasihatnya tapi sekarang sekarang semua orang bisa menasihati gitu semua orang menjadi penasihat menulis watch tuh banyak sekali dan sampai mungkin karena saking banyaknya yang menulis dan sebagainya mungkin kita lupa untuk membaca tapi bagaimanapun kalau saya punya prinsip gini Hai kapan sih mungkin tulisan-tulisan saya akan dikutip oleh orang lain atau putih tulisan-tulisan saya akan menyelamatkan akan menjadi media ada menyelamat media hibur dan sebagainya masa aku terus yang mau membaca sesekali atau mungkin berkali-kali saya akan pengen menjadi penulis itu meskipun ya masih terus berproses terus berjalan gitu kan Hai intinya sih eh karena gini sebagus apapun ide kalau kita tidak menuangkannya lewat tulisan ide itu akan hilang atau bahkan misalkan nih kamu pernah enggak di kelas dosen nih ada yang mau tanya kamu pengen nanya sesuatu yang kamu merasa itu kayak pertanyaan kok bodo banget sih kayak nggak berbobot banget ya kita mengurungkan diri ada salah satu teman kita yang bertanya persis bagus seperti pertanyaan itu dan biasanya bilang apa pertanyaannya sangat bagus kecewa nggak nyesel nggak nyesel nyesel karena merasakan itu pernah ya kadang ah kenapa dengan hanya gitu apalagi pas di seminar ya tidak dapat souvenir gitu kan jadi artinya ya selama itu tidak merugikan atau selama itu tidak menyimpang ya udah kita tuangkan aja daripada itu akan menjadi milik orang lain karena saya pernah ya dapat temen ada sutradara film dan nasional sih suatu hari dia dapat apa ya mungkin klaim dia mencuri ide seseorang itu nggak bisa karena idenya itu kan di otak gitu ya maka yang memenangkan lah yang menulis sama seperti kamu mungkin saat ini banyak watch kan di otaknya kamu tapi ada banyak Instagram tuh berselewuran kamu membaca ini sama persis seperti aku tapi coba tulisan itu punya siapa punya kamu atau punya orang orang itu banyak orang itu iya artikan sebenarnya yang bersarang di kamu tuh hanya cukup kamu tapi orang yang menuangkannya itu milik masyarakat milik umat bahkan itu yang diakui jadi nggak ada yang namanya Oh tulisanku jelek tulisanku nggak bermanfaat ataupun apa kita tidak tahu yang tahu tuh orang lain sebagai penulis tulis aja tulis masalah ada makna atau misalkan bagus enggaknya serahkan beberapa pembaca kan tugasnya pembaca menilai tugasnya penulis ya udah kita nulis aja yang penting terus nulis terus berkarya tapi jangan menutup diri dari kritik itu aja sih kalau dikritik pesanmu jelek nggak pantas ditanyakan aja jeleknya dimana gitu ya bisa evangasi lagi ketika ada orang seperti itu kita diperhatikan malah yang sangat mengkhawatirkan kita nulis banyak banget orang tapi kok enggak ada komentar enggak ada apa ini tuh misalku dibaca penggasi semua orang kan gitu kalau ada komentar ya berarti ada orang membaca dan dia perhatian apalagi kalau ada yang mengkritik berarti diperhatikan iya betul kalau ngomongin apa puisi terus tulis entah itu perjalanan marah kayaknya nggak bisa selesai dalam satu sesi kayaknya ya dan waduh eh saya terlalu asik karena setiap kata-kata yang dilentarkan dan dicapkan Barara itu bener-bener bener-bener mind-blowing kalau bahasa sekarang hahaha saya wah begitu dan tapi udah baiknya kita kayaknya bisa lanjut tapi sebelum itu kayaknya mungkin Mbak Rara bisa ngasih closing statement buat teman-teman penonton terutama betul-betul penonton biar istilahnya pasti yang pengen Barara sampaikan buat teman-teman sekalian oke sebenarnya saya nggak suka closing statement ya karena itu hanya akan menjadi penutup dan berakhirnya entah berakhirnya percakapan kita atau berakhirnya hubungan ini hahaha cuman yang yang pertama mungkin hidup itu yang kita menyadari semua hidup itu singkat jadi mari kita nikmati dengan cara kita tanpa harus mengganggu orang lain tanpa harus menurunkan orang lain dan sebagainya mungkin salah satunya kalau cara aku aku menikmati dengan perjalanan-perjalanan tidak harus jauh bisa dari kota-kota atau dari kata-kata jadi banyak sekali kalau sekarang menulis itu menjadi terapi jadi menulis itu sudah bisa menjadi bagian lain dari kita bagian lain untuk menjadi telinga yang mungkin kita tidak bisa bicara sendiri kita bisa bicara lewat pena dan sebagainya dan menulis itu sangat besar pengaruhnya ya kita lihatlah dan mungkin kalau di Teguireng bahasim kai wahid hasim justur busola adalah kiai-kiai penulis yang tulisannya sangat luar biasa dan bahkan sampai saat ini dibaca kita menghidupkan umat dan ya luar biasa sekali tetapi kita tidak harus menulis sama seperti beliau kita bisa menulis banyak hal bisa puisi cerpen opini atau apapun yang mungkin dari tulisan-tulisan itu kita bisa memberikan nyawa kepada diri kita ataupun kepada orang lainnya warisnya adalah kehidupan bisa jadi kita menolong diri kita atau tanpa sadar kita ternyata menolong orang lain dari tulisan-tulisan itu jadi jangan pernah ciut sebaik atau seburuk apapun tulisan kita penulis hanya punya tugas untuk menulis selebihnya serahkan kepada pembaca nikmati hidup kalau kita masih punya waktu berjalan silahkan nikmati perjalanan dan setiap perjalanan selalu ada momen dan catat itu karena kenangan tidak selalu luka tapi kenangan juga bisa bahagia dan setiap misi tulisan adalah serpihan-serpihan yang tercecer dari sebuah perjalanan serpihan-serpihan air mata yang kemudian suatu saat akan menjadi cahaya yang kita rayakan iya kita rayakan kita rayakan saja apapun itu oke kayaknya terima kasih banyak sudah menemani kita teman-teman podcast suara juga beberapa menit ini yang benar-benar gak terasa mungkin kita bisa ketemu lagi di lain sesi teman-teman kesempatan sama Rara ini iya kayaknya soalnya selain Rara memang lihai dan juga seorang jangga katakanlah puisi yang biasa di dalam dunia seser tapi juga di dunia akademis ataupun isu-isu yang sedang ramai itu benar-benar awas ataupun cakap melihat jadi kalau misalkan ada apa-apa kita kayaknya bisa ngobrol lagi bisa ngobrol-ngobrol dari saya terima kasih banyak saya juga terima kasih maaf ya buat Mbak Rara see you next time ya dari saya sendiri terima kasih banyak buat teman-teman buat yang belum subscribe dan klik tombol lonceng jangan lupa ya sebelum kita akhiri podcast kalian oke kurang lebihnya dari saya Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih terima kasih